Ini ujian biasa ya, ujian biasa, gue juga kayak gini, sebelum covid kita pasti kayak gini ya? Bakal nyanyiin berapa lagu sih? 5 malam, 3-3 sampai 5 malam Spesial lagunya mungkin dari kalian, apa masih untuk cover-cover atau bagaimana? Cover-cover, nah yang cover adalah saya Saya bilang kan ini bukan perform pertama kalian kan, ngisi-ngisi acara kayak gitu Yang membedakan dari sebelumnya tuh apa, dari keberanian kalian untuk akhirnya perform lagi gitu Bedanya ini, gak di-liput, kalau sebelumnya kan kita perform gak pernah di-liput Karena cuma nih video-video yang biasa Untuk siapa yang sendiri sebenarnya mana nih perform malam ini? Siapannya kayak biasa, dia kita nyanyi-nyanyi latihan Ya, ada di-liput, ada di-liput, ada di-liput Bisa semua latihan dulu, masih sebelum-sebelum harinya? Iya, itu pasti Karena setiap hari kita latihan nyanyi sama gitar Cikamaya, bisa dibilang kalian jadi sering-sering perform Bisa dibilang juga, ini awal padat kamu bisa dibilang sebagai pendaji Pendapat kamu seperti apa sih? Semakin mengasah potensi kamu sama skill kamu, bagaimana? Ya, ini kesempatan kita ya Cik, buat nambah skill kita Terus makin sering hatihan juga, makin sering olah vokal ke depannya Ya, menarik pake aplaskan juga Samaan Kita emang sering kapelan Kita emang sering kapelan, bikin baju tuh Enggak, kalau dari biasa juga kita sering-sering beli baju sama ya Warnanya atau enggak modelnya Biasanya siap yang dominan sering milih-mili Nih 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 Cika Kenapa Cika? Suka aja kalau sama Suka aja Enak gitu dilihat Tapi untuk ada style khusus gak sih dari kalian berdua Atau memang ada yang khusus buat ini-in perform kamu gitu Senyaman kita Berarti ini ide kreasi kalian berdua pake baju ini, baju ini gitu Ya, ini juga perjuangan banget izin ke dadinya Emang dadinya melarang setiap kamu untuk berpakaian seperti apa juga? Ini kan terlalu ini ya sebenarnya ya Cuman kita ya izin dulu dari ini boleh gak kita pake baju ini Terus kalau dadi bilang boleh ya udah apa ya Dari tadi sempet di larangkan dadi ya? Ya lah, kemarin itu ya Sumpet Komen sih ya, terus kita bilang Kita pakein pake baju ini juga Dari dadi itu sangat selektif ya Kita sama anak-anak untuk ngasak kalian dengan karakter kalian yang baru ini seperti apa sih dadi itu? Jadi, apa ya? Ya gitu sih ya Maksudnya kita tuh yang penting manutenya itu diurutin Pokoknya kan dadi apa yang dadi bilang pasti kan untuk kelaikan kita Jadi ya kita nurut-nurut saja Tapi kalian sendiri dengan rasa punya kemampuan Siap juga gak sih dengan rasa kayak ada kritik ataupun support dari orang luar di sana di Indonesia gitu? Jadi siap gak sih untuk seperti itu? Siap Karena kan ya yang namanya di dunia yang tertekik itu kan kita gak bisa memaksakan orang-orang yang suka sama kita Jadi udah, yang positif alhamdulillah yang negatif udah Banyak lebih banyak kritiknya atau banyak supportnya? Sekarang 50-50 sih ada yang support ada yang negatif itu mungkin gak apa-apa Nah seperti apa sih mungkin kalau mayang menyikapi banyaknya hal orang-orang yang kritik tadi Ketika pedas, ketekan nyinyit Jata dan mayang sendiri itu menyikapnya seperti apa Mungkin dari mayang yang lebih besar Aku ini ya, kalau misalkan gak sengaja aku baca komentar negatif itu Langsung aku tutup Langsung aku tutup Gak mau apa ya Gak langsung aku pikirin, gak masukin ke hati Yaudah habis itu Aku langsung cari hiburan diri Kayak setelah musik, atau film, atau drakor Atau k-pop gitu Kayaknya cara yang positif gitu, biar aku pikiran Cika sendiri gimana ya? Kalau aku komentar-komentar itu masih sering aku baca ya Sampai bawah Terus kalau misalnya udah down, yaudah aku lampiasinnya pertama ya Melampiasanya seperti apa? Ya aku kayak, wah gini-gini tuh, gini gitu aja sih Pusul ya? Dikit, dikit dong Nah itu kan menyikapnya, harus kalau kamu menyisapi dengan fans kamu yang banyak mensupport dan mendukung seperti apa? Aku suka balesin mereka Langsung dibales langsung oleh kalian sih ya? Iya, kalau misalnya aku lagi baca-baca DM, ada yang positif-positif, aku suka aku baca-bacain, suka aku balesin Seperti Bung Ustak gak sih saya jadi penyemangat kamu yang bisa bertahan juga, support system Masih membeda-bedakan antara kamu dengan Uji nih? Banyak Masih, saat-saat ini masih ada yang membeda-bedakan gitu ya? Betul, kamu melakukan itu dengan cara seperti apa? Dengan perbedaan-perbedaan, istilahnya mereka lebih positif dan kamu lebih sering dihujatkan, mesti dibilang gitu kan? Seperti yang apa ya, gak terlalu dipikirin banget sih karena ya gimana, mau gimana kita gitu Itu untuk mereka untuk komentar gitu Udah kita let it flow right now Kita juga dari dulu kayak gini Ini mau dirubah juga akan dirubah gitu tapi gini Tapi sampai saat ini masih ada gak sih yang nyinyir kalau kalian tuh masih dibilang untuk memandangkan sosok-sosoknya Bukan kamis, seperti itu Udah gak ya? Mungkin awal-awal aja ya Masih dikritik gak dengan pola vokal kalian gitu dengan mungkin Dikritik tentang nyanyinya kalian dengan suara kalian, masih banyak yang nyinyir itu? Kalau nyinyir layak olah vokal itu yang paling sering buat jadi mucu-mucuan aja sih Jadi kita juga yang yaudahlah cik, kita bawa hepan aja gitu Cuman kalau yang masih, masih apa namanya? Masih dikritik suara aku ya gak apa-apa itu buat masukkan ke aku aja Tapi ada rencana gak sih bikin melaku Kita akan menggunakan teman-teman Habis ini, artinya Murmurni Dari ciptaan kalian Kalau dari ciptaan kita sendiri sih belum, emang kalau ada ciptaan orang gak sih? Ada yang mau dikasih? Tentu dari rencana belum tapi nyitain sendiri gitu? Rencana ada Rencana ada Tapi kalau kita mau ngapain dulu Bingo mulai dari mana? Tapi kalau berandai-andai pengennya, gue lihat itu judulnya apa sih? Walaupun udah kapanes apa? Pengen campuran Inggris-Indo, ya ingin semua sih Ingin apa? Campuran Inggris dan Indo Tapi udah mengarang-ngarang, ngulik-ngulik, ngulik-ngulik, kita kan nulis-ngulis Gak nulis, kita paling ini sih kayak nyusun kata-kata gitu di HP Gimana sih? Paling kita seringin nyusun kata gitu Misalnya kita pagi sedih nih, nanti muncul sendiri gitu kalimatnya Jadi kayak spontan aja gitu Berarti sudah bisa, berarti ada gak sih lagu yang kalian bikin next nih? Kita masih pake lagu orang, kalian sendiri ya udah ada Udah ada bikin sedikit lirik mungkin Atas kejadian kalian seperti ini gitu Cuman ya itu masih kita, apa? Previsi Nah kemaren ada rumor katanya kalian suka bikin video clip di lokasi PKP Tol-tol Kenapa sih? Enggak, itu kita emang murni Enggak buat, apa ya? Penaburan bura dan doa Kacau 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 Selain lagu, selain nyanyi kalian gitu Ada lagi gak sih kayak kerjaan endos-endos itu sudah banyak datang dari kalian gak sih? Udah Tapi aku juga Kalau Cika belum buka itu loh soalnya Cika kenapa belum buka endos? Belum pengen aja Belum pengen Endos apa sih? Sehari biasanya berapa banyak endos yang kamu dapetin? Enggak sehari sih Jadi Soalnya kan kita kalau job endos itu ke manager Iya temennya Nanti kayak aku ya Tiba jadi ada Nanti Gak ada kabar Kak ini nanti Tidur sini ya Boleh Tapi udah ada penawaran kan sih? Ya Ada Sinetron data Film 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 Ada penerapan Film Ada penerapan Ada penerapan Ada penerapan Ini tanya Tante Irma Tapi ada itu Ada Itu sebuah bentuk berkah juga gak sih? Kenapa? Berkah Berkah juga gak sih? Jangan kunjungi kalian nih Berjeki Gak gitu Ya berkah ya Karena kan Ya rejeki orang kan gak ada yang tau ya kak ya Jadi ya mungkin Jadi ya Mungkin ini jalan kita Udah rezekinya kita Ya udah Apa yang mau gimana? Apa yang pendewasaan kalian Menyikapin pendewasaan kalian Ya kalian pasti kan adanya di sisi lain Kalian pasti punya pemikiran dan Ya perasaan gitu kan Kalian sendiri menyikapinnya seperti yang kau Ya Dengan dibandingin Dengan Gayanya sana lebih seperti ini Gayanya seperti ini Ya di sini seperti ini Kayak gitu Kayak Gimana ya Karena Aku kalo setiap Dibandingin Kayak gitu Lebih ke Inapansi Emang iya iya Aku sampe kayak gitu Kayak Emang iya iya Aku sampe kayak gitu kak Kadang Apa ya Susah di jalan-jalan ada Pokoknya aku Kalo misalkan dibandingin kayak gitu tuh gak Gak nyaman Iya gak nyaman Risi Terus ya udah Orang mau apa-apa Karena Semakin aku dengerin kata orang Udah gak bakal ada abisnya Jadi udah Sudah di raja Nah tadi kan Ada keinginan Diciptakan sebuah lagu Bicara gak sih Belum 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 pikiran Belum pikiran Mungkin next Bicara 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 Dari kalian sendiri, ini gak sih, kenapa tidak datang, gitu? Atau memang ada undangan, atau bagaimana? Nah, aku no comment, itu bukan persikas aku untuk pas suara, nanti tanya sama apa atau diingin. Tapi kamu sebagai tantenya bisa dibilang, kan udah lama gak ketemu, gitu. Seharusnya itu jadi kesempatan kalian, kan, ya? Gitu. Tapi akhirnya kalau datang itu, kamu meredakan itu semua gimana? Tapi kamu sudah mendengar kabarnya itu? Seorang yang termas itu dia datang ke rumah. Aku belum dengar. Aku belum dengar? Oh, belum dengar. Jadi aku no comment, bukan tak apa-apa. Terus kejauhan. Kayak, udah kangen kayak, ya kan, kayak konakan sama tante, gitu. Tapi pernah gak sih ngomong ke Dari? Dari, nengokin gala, gitu? Pernah. Iya, Kak. Merasa dibatasi gak sih kamu untuk ketemu sama aku, anak-anak sendiri? Atau memang karena situasinya tuh belum tepat untuk bertemu, atau begitu? Karena situasi belum kuat. Pengen sih ketemu. Cuman ya, nunggu ini aja, nunggu semuanya reda. Walaupun cuma sekadar video call atau menanyakan kabar, gak ada keberanian untuk kesana? Atau kamu masih dibatasi? Sebelum berita ini kelebar, tuh kita masih sering nanya-nanya, ya misalnya kita fotoin, gitu. Setelah ini, ya udah gitu, kita jarang. Melilangkan rasa kangen. Kalian harus dilaponakan apa yang kita lakukan. Misalnya yang siap di YouTube atau apa. Lo kan pernah main HP aku ya buat nonton YouTube. Terus dia tuh buka kamera, buka video. Dia mencet sendiri. Aku sering ternyata link itu aja sih, Kak. Apa-apa saat ini, Mas? Masih. Masih. Boleh dikasih lihat? Oke, pengen jalan-jalan. Pengen jalan-jalan, pengen ajak jalan-jalan. Pengen. Terharap gak dengan situasi kayak gini semuanya baik-baik dan Deddy juga bisa dapet juga kebahagiaan sama-sama gara? Karena ya jujur banget ya kamu yang pengen semuanya tuh udah lah damai-damai seperti semua aja gitu Iya yaudah Apa ini gelap banget ya Hehehe Apa yang mengelakannya? Yogi sayang sama mongkala I love you Coba liatin Apa yang mau disampaikan Cika? Banggalan Saat-saat terus Sini kita ketemu Nanti aku Nanti si liat videonya Ini Di tunbingin Ha Ini Buen banget Ini kan suaranya Ini kapan? Ini Ini cuman Terima kasih.